Intro Saya pernah khutbah di salah satu masjid di Jakarta Barat waktu itu sebelum Idul Adha di daerah Kelapa Gading saya khutbah tentang keutamaan 10 awal bulan Zul Hijjah diantaranya bagaimana solat Idul Adha itu sangat detengah dan juga ada berkurban dan saya sebutkan ada sebuah riwayat kalau Nabi SAW pernah berkurban dengan 65 ekor dombah saya tidak tahu kalau situ ada seorang pengusaha rupanya datang ikut hadir dia subhanallah setelah selesai dia gak bicara apa-apa dia kurban rupanya setelah mungkin 3-4 bulan setelah itu saya ada acara khutbah lagi disitu terus ada yang bilang pengurus masjid usaha oh itu hari usaha khutbah masalah Idul Adha berkurban dengan dombah 65 ekor bapak itu langsung keluar tadinya dia mau korban 1 ekor sapi diganti sama dia beli 60 ekor dombah disembeli buat dirinya sendiri kalau Antum mau dapat rezeki dari langit luas harus royal gak boleh perhitungan ini korek kantong cari yang paling kecil uangnya kadang-kadang saya heran gak tahu kenapa jalan Allah ini pelit sekali ada orang pelit begitu mau pergi umrah cari travel yang paling murah padahal orang kairah ya cari pesawat biar transit 10 kali gak apa-apa kenapa yang penting murah transit sini transit sana transit sini gak masalah ini cuma ini bahasa kiasan transit mungkin orang satu kali dua kali mungkin ya tapi ada orang begitu padahal mampu beli bisnis kelas mampu bener banget langsung kenapa Allah ganti kenapa harus pelit dengan diri sendiri ini selamat menikmati